Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel saya Pak DJS hari ini Minggu tanggal 7 April tahun 2024 di kali ini saya akan mengupdate jalan tol fungsional Solo Jogja semoga hari ini anda semuanya dalam keadaan baik-baik saja sihat walafiat dimudahkan segala berpuasa sampai akhir yang baru bergabung dengan channel ini jangan lupa subscribe like dan comment sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati di depan saya ini ini rencana atau untuk gerbang tol Banyudono ini pekerjaannya baru perangkaian rangka atap ini kita lurus ke selatan ini gerbang tolnya nanti masuk ke Jogja lewatnya tol Banyudono kita akan melaju terus ke selatan jalannya untuk pengaman pagar pengaman sudah selesai semuanya besi-besi juga sudah selesai ini untuk jembatan sudah tidak ada jegelungan lagi sudah terang asfal jadi setiap jembatan itu namanya asfal seat fungsinya untuk expansion join supaya tidak kaku jembatannya kita akan melaju terus nah ini kalau kita ke kiri itu ke arah semarang kita akan belok ke kanan ini ya kita lurus nanti akan melalui simpang susun Banyudono kalau ke kiri kita lurus disini kita akan melewati simpang susun Banyudono yang luar biasa oh iya ini sudah dipasang semua asfalnya sudah di asfal halus tidak seperti waktu liburan dulu mataru belum terasfal masih ada jegelungan sekarang sudah lancar sekarang sudah lancar ini tadi kita sudah melalui di bawah over overpass simpang susun Banyudono kita akan melanjutkan perjalanan saya lurus ke selatan ini kecepatannya 80 km per jam karena memang seharusnya itu ada aturannya itu tapi teman-teman ini saya berjalan 40 km disalib semuanya jalan saya itu 80 km per jam disalib semua mobil-mobil tetap saya akan pelan-pelan saja karena memang jalan tol itu biasanya itu di atas 100 km per jam perjalanannya biar saja kita tidak kesusu wajah sambil menikmati suasana alam nah ini jembatan di disini jembatan jebel ini namanya dulu jembatan yang pertar paling panjang menikmati 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 untuk tol solo semarang itu namanya dulu sewaktu disanangkan oleh pasiden suharto namanya Joglu Semar Jogja solo semarang tahun 90-an itu sudah ada studi kelayakan yang mau dijembat tol ini yang baru presiden ini baru dilaksanakan jadi berapa dekade hari tahun ini dilaksanakan karena situasi kondisi jalan Solo Jogja itu sangat padat sekali kalau hari-hari weekend apalagi hari-hari liburan sampai macet itu luar sangat luar biasa nah ini perjalanan saya ini juga semua jalan jalan jembatan di atas jembatan sudah dicar seat atau cari jit nah ini sudah cari jit ini dari situ sangat tebalnya 30 cm pakai K400 jadi kualitasnya sangat hebat sekali nah ini ini kalau ke kiri nanti ke simpang sungso ke eksital kuncen maaf ini depan saya itu simpang sungso karangan nom simpang sung yang kedua setelah di bayu dono kita akan berjalan lurus menuju ke bawin di STA 21 21 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Di sini, di kampung Jungkari ini masih ada giant green. Dan pekerjaannya masih dikebut. Ini caturan sebelah kiri ini rest area. Ini rest area yang pertama kali di Ngawen. Ngawen. Bukan Bawen ya, Ngawen. Ngawen itu maksudnya kelaten. Kita akan lurus terus. Nah ini agak sepi. Karena yang tadi itu yang kekiri juga banyak yang ke exitel kuncen Ceper. Ini di kiri saya itu luar biasa. Road Barrier. Pengaman sementara. Darurat. Supaya mobil-mobil tidak kesasar masuk. Karena memang ini burukan jalan tolinya sangat tinggi sekali ya. di atas 6 meter dari persawan. Tinggi sekali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau Ngawen sudah hampir sampai nih. Ini di STR 20-21. Ini ada mobil berhenti. Wow. ini berhenti depan saya ada apa depan sana atau melewati nanti jegelungan jembatan ini kok jegelungan itu tidak emang dibuat rendah nanti diatasnya di asfal biar rentur kalau cor kan terlalu kaku karena pertemuan jalan tol dengan jembatan itu harus ada pemisahnya lenturan namanya expansion join kalau di jembatan namanya expansion join kalau di jalan tol saya belum dengar ini kok mengacet oh iya macet lancar atau kita mau ini mau ada turunan ke jalan kiai ageng keribik atau jalan klaten jatinom kita turun atau terus ya nanti kalau terus itu ke STA 25 oh disana memang belum difungsikan ya jalan fungsionalnya belum difungsikan disana ada banyak petugas kita jarahkan ke kiri ini ini exitol darunat darunat sementara ya nanti biasanya ada turunan biasanya turun nah ini ada disana bapak-bapak petugas oh ini kita turun 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 oh iya oke laporan saya saya cikongan sekian mudah-mudahan ada manfaatnya sampai ketemu video selanjutnya apabila ada kesalahannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya habis-habis walidah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati